Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kebun rafa pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang setelah kita membeli agronema nah pada saat ini kita belinya agronema cuma deket ya teman-teman cuma paling COD antar beda-beda kota aja ya tapi masih dalam satu wilayah jadi paling kita cuma adanya dilakukan kayak gini sama di tisu kayak gini Nah untuk perlakuannya nanti setelah sampai di rumah nanti kita akan kasihkan tips semoga nanti bermanfaat tipsnya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk like share comment dan subscribe agar channel ini makin berkembang Oke teman-teman langsung aja kita bahas ini kan baru tadi saya beli ya teman-teman teman-teman ini jenisnya pingsan set ukurannya remaja daun 4 plus ya teman-teman ini kan saya daid di daerah Jogja paling cuma satu kota aja temen paling sekitar tadi setengah jam perjalanan tapi ini ambilnya sore tadi teman-teman untuk perlakuan sampai di kebun kita pertama-tama nanti kita cek buka dulu ya teman-teman tapi ini kan dari teman-teman jadi otomatis saya udah percaya kondisi Hai akronimannya gimana jadi perawatannya atau setelah sampai di kebun kita lebih mudah ya teman-teman untuk pertama-tama kita buka dulu ya teman-teman kita buka pelan-pelan teman-teman kita buka dulu ya teman-teman ini kondisinya masih bagus ya teman-teman ini dilihat dari daunnya masih tegak berdiri gini enggak layu medianya juga masih lembab enggak becek ataupun Hai kering ya teman-teman jadi karena ini dekat lokasi dekat dari pengambilan tadi tempat saya beli jadi untuk perlakuan setelah di kebun kami ini saya biarkan begini ya teman-teman enggak saya ganti multimedia maupun enggak saya cek akarnya teman-teman soalnya saya udah percaya sama yang saya ambil ini jadi untuk perlakuannya cuma gini teman-teman saya kasih ke tempat yang agak teduh pertama ya teman-teman karena ini kan tadi di perjalanan pas pengambilannya tadi kan sore masih panas jadi biar enggak stress ataupun enggak ini saya tempatkan yang teduh untuk yang ketuk kedua saya tempatkan di tempat yang berbeda dengan aglonema punya saya jadi misalnya ini disini untuk kebun saya ada di sebelah sana ya jadi enggak saya campur langsung karena apa karena gini teman-teman kita kan enggak tahu kondisinya ini disana gimana apakah membawa penyakit apakah sehat atau enggak takutnya begitu teman-teman jadi kita istilahnya apa ya teman-teman istilahnya kita sendirikan dulu isolasi dulu selama kurang lebih satu atau dua minggu ya teman-teman setelah dua minggu nanti bisa kita tempatkan di aglonema aglonema bareng kepunyaan saya di kebun jadi untuk perlakuannya cuma begitu ya teman-teman kita pisahkan dari aglonema kepunyaan kita yang lain ini selama satu sampai dua minggu kemudian untuk perlakuannya tetap sama ya teman-teman kalau misalnya di kebun kami setiap minggu pertama kita kasih siram B1 ini juga saya siram B1 kemudian minggu berikutnya kita siram grumur ini juga kita grumur jadi perlakuannya tetap sama teman-teman cuma kita taruh di tempat sendiri dulu aja ya teman-teman biar tetap aman menjaga aman teman-teman oke mungkin tips kali ini singkat semoga jelas dan bermanfaat ya teman-teman untuk yang masih bingung atau butuh saran boleh komen di kolom komentar nanti kita bahas sama-sama dan untuk yang belum subscribe tolong like share komen dan subscribe ya teman-teman sekalian klik loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kebun rafa yang baru oke teman-teman sekian dari kebun rafa semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati